Terima jabatan pimpinan Basnas Kota Bandung periode 2021-2026 Dari Dr. Heri Kusairi kepada Dr. Ahmad Rozikin Dilaksanakan di Aula Al-Ukhwah Jalan Wasu Gencana Kota Bandung Acara dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan Yaitu wajib memakai masker dan berjaga jarak Acara juga memberikan penghargaan kepada Dr. Heri Kusairi Yang telah berkiprah di Basnas Kota Bandung Ijin Getua terkait dengan Basnas Kedepan nih Program Getua yang baru Basnas Penung Juara Dalam hal ini apa nih program yang akan diprogramkan Selain daripada yang sudah diprogramkan inovasi apa saja nih yang akan dilaksanakan Pertama tentu kita akan melanjutkan apa-apa yang sudah dirintis oleh pimpinan terdahulu Yang kedua kita akan melakukan beberapa inovasi Yang pertama terkait dengan penguatan kelembagaan Kedepan insya Allah kita akan melakukan penguatan kelembagaan di tingkat UPZ Jadi UPZ yang selama ini mungkin kesannya ad hoc ya Hanya bekerja ketika itu fitri akan kita coba kuatkan Di semua level UPZ baik UPZ kewilayahan maupun UPZ instansi Agar lebih apa namanya produktif dan lebih terlembaga Itu diantaranya Kemudian yang kedua adalah kita akan mencoba untuk memaksimalkan peran IT di dalam pengeluaran zakat Jadi bagaimana agar publik terutama para musyaki Ini bisa melakukan pembelian zakat itu secara lebih efisien ya Melalui proses-proses digital Dan yang ketiga tentu adalah kita akan meningkatkan tingkat kepercayaan BASNAS kepada publik Kota Bandung Karena apa? Karena kepercayaan ini kan adalah model utama Ya kalau masyarakat sudah percaya kepada BASNAS Maka insya Allah Maka penghimpunan juga akan lebih mudah Ketika penghimpunan juga akan meningkatkan performansi BASNAS Dan kemudian nanti efeknya adalah kepada Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulaan kemiskinan Sesuai dengan tujuan BASNAS itu sendiri Selain daripada itu ketua, untuk dalam waktu dekat ini Romadun nih Apa yang akan diprogramkan? Ya kita akan membuat regulasi terkait dengan pemungkutan zakat fitrah dan zakat mal di bulan Romadun Ini momentum yang sangat luar biasa Apalagi kita dilantik dan bahkan serah terima jabatan di dalam Romadun Maka kita sudah menyiapkan regulasi yang terkait dengan pemungkutan zakat fitrah dan zakat mal di bulan Romadun Yang sekaligus sebagai nanti uji coba untuk penguatan kelembagaan UPZ di wilayahan Target dan capaian ketua ke depan seperti apa? Ya kita tentu harus lebih meningkat dari target kemarin Kalau kemarin kita satu bulan sekitar 2M ya Insya Allah nanti ke depan kita setelah bertahap minimal 3 lah kita dapat ya gitu dan seterusnya Widi Herian mengabarkan Hadassi TV Kota Bandung